Intro Oke, kembali dengan Profesor Kardus Kalian, pastis asing dengan teori-teori fiksi ilmiah Yang selama beberapa dekade terakhir Selalu memberi warna dalam imajinasi kita Agar terus bereksperimen dalam fikiran Apakah benar hal-hal seperti itu nyata Dan dimungkinkan terjadi di ruang waktu alam semesta Seperti halnya, sesuatu yang dapat berinteraksi Dan berakselerasi melebihi kecepatan cahaya Seperti mesin atau keadaan yang dapat memanipulasi ruang waktu Layaknya warp drive atau drive alku beer Atau mungkin jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing Yang dapat melempar kita melintasi ruang waktu Melampaui kecepatan cahaya Atau keadaan superluminal anti-gravitasi dan lain-lain Ya, meski secara teoritis Dalam relatifitas khusus Keadaan apapun yang memiliki masa Dilarang keras untuk dapat bergerak Atau berakselerasi dengan menggunakan kecepatan Jelasnya, link-link informasi tersebut akan Profesor Kartu sisipkan di deskripsi Ya, sederhananya Jika Anda mencoba mengakselerasikan partikel yang bermasa Contoh elektron dengan masa 9,1 x 10 Tangkat minus 31 kg Yang jika diakselerasikan secara maksimal Diketahui hanya dapat meningkat Direntang 99,9975% Dari kecepatan cahaya Dan untuk mencapai 100% Peningkatan energi yang diperlukan menjadi tak terhingga Karena dalam relatifitas khusus Hubungan masa dan energi E sama dengan MC kuadrat Dimana ketika sebuah masa benda bergerak mendekati kecepatan cahaya Maka masa relativistiknya akan bertambah Peningkatan masa relativistik Dalam akselerasi Tentunya membutuhkan energi ekstra Yang dapat meningkat secara tak terhingga Karena itu Dalam relatifitas khusus Keadaan materi bermasa Dilarang keras untuk mencapai keadaan kecepatan cahaya Namun Pada mediocre Juli 2024 ini Tepatnya 11 Juli 2024 Sebuah rilisan di jurnal Review Day Dalam sebuah makalah terbaru Dari sebuah kelompok fisikawan Di Universitas Warsawa dan Universitas Oxford Dimana isi makalah tersebut Mencoba untuk mengkesampingkan Ketidaksesuaian partikel hipotesis Yang dikenal sebagai tahion Dengan relatifitas khusus Bahkan mereka membuat probabilitas atau kemungkinan Bahwa tahion merupakan partikel matematis Hipotesis yang sesuai dan akan sangat diperlukan Pada proses pemecahan spontan yang bertanggung jawab atas pembentukan materi Hipotesis ini berarti Bahwa eksitasi medan Higgs Atau medan pembawa masa Sebelum simetrinya terpecah secara spontan Keadaannya dapat bergerak dengan kecepatan superluminal Atau di atas kecepatan cahaya dalam ruang hampa Ya seperti yang kita tahu Tachion merupakan partikel hipotesis Yang dikenalkan pertama kali pada 1969 Melalui sebuah makalah dari Gerald Feinberg Dimana dalam makalah tersebut dihipotesakan Kemungkinan adanya partikel eksotik Di alam semesta ini yang disebut sebagai tachionik Dimana partikel tersebut dapat berakselerasi Atau bergerak menggunakan kecepatan superluminal Atau melebihi kecepatan cahaya Yang diteorikan Tachion dapat terbentuk Dari eksitasi medan kuantum dan masa imajiner Tapi Selama beberapa dekade terakhir Dan hingga kini Hipotesis partikel tachion Tidak terlalu dikedepankan Dan selalu dikesampingkan Karena tentunya Akan berpenturan dengan relatifitas khusus Tentang keadaan Masa, energi, dan kecepatan Karena itu Lembaga observatorium besar Tidak terlalu berambisi Untuk menemukan partikel hipotesis tersebut Namun Pada makalah terbaru Dari beberapa ilmuwan doktoral Universitas Warsawa Dan Universitas Oxford Seperti yang dijelaskan Oleh salah satu penulis makalah Yakni Andres Dragan Mengatakan Bahwa kesulitan untuk menerima tachion Sejauh ini Memiliki penyebab yang sama Yakni Dalam menentukan keadaan awal Dan keadaan akhir sistem Sederhananya Untuk menyesuaikan probabilitas Adanya partikel ini Diketahui Kita harus menyesuaikan Keadaan masa lalu Dan akhir masa depannya Karena diketahui Partikel tachion Tidak memenuhi syarat Dalam keadaan Kausalitas Atau hubungan sebab akibat Seperti yang kita tahu Setiap hal yang bergerak Melebih kecepatan cahaya Keadaan energinya Adalah negatif Atau energi negatif Pergerakan seperti ini Akan dapat melempar partikel Ke masa lalu Seperti yang dijelaskan Oleh diagram ruang waktu Hal ini Akan seperti kita Atau Anda Memesan makanan online Dengan informasi yang dikirim Melebih kecepatan cahaya Pada keadaan itu Bisa saja Makanan tersebut Sudah datang Sebelum Anda memesannya Karena informasi yang dikirim Berperilaku menggunakan Energi negatif Yang akan melempar informasi Ke masa lalu Hukum kausalitas Akan terpengaruh Namun Menurut penulis makalah Dengan menyesuaikan Keadaan kuantum Tentang keterjeratan Yang biasa disebut sebagai TSPS Atau Two-state Vector Formalism Yakni Sistem kuantum Yang menggabungkan Keadaan kuantum Masa lalu Dan masa depan Secara bersamaan Karena menurut penulis Takion Sebenarnya sangat diperlukan Untuk proses Pemecahan spontan Yang bertanggung jawab Untuk pembentukan materi Pada masa lalu Namun Meski begitu Teori ini Hanya sebatas gagasan Dan akan sulit Untuk diterima Di dalam komunitas ilmiah Karena tentunya Akan menentang Postulat utama Relativitas khusus Ya Dan berikut informasi Singkat dari Profesor Kardus Tentang fakta terbaru Takion Jangan lupa like Subscribe Dan tekan Pembeli lonceng Di channel Profesor Kardus Tak berhijasa Tapi Jenius Profesor Kardus Dari Universitas Warsawa Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.